Meninggal, Sorimangaraja Sitanggang, Ketua Paranormal Sedunia yang kuasai Silat Bata. Ketua Paranormal Sedunia, Sorimangaraja Sitanggang, asal desa Pardomuan Aji Bata, Kecamatan Aji Bata, Tobasa telah pergi menghadap Tuhannya. Dia berpulang pada saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Ha Adam Malik Medan, Kamis, 23 Agustus 2018, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Keluarga Sorimangaraja, Yamba Tua Sirait yang tinggal di desa Pardomuan Aji Bata mendapat informasi dari anak perempuan Sorimangaraja Sitanggang, yang ikut menemani DRS Adam Malik. Dijelaskan Tua melalui selulernya, jenazah Master Sepritual yang sudah banyak mendapat penghargaan dan pengakuan dari berbagai pihak ini akan disemayamkan di Pardomuan Aji Bata, tepatnya di rumahnya di. Pria bergelar Master Paranormal Dunia ini lahir tanggal 5 Maret tahun 1967. Sejak lahir, beliau memiliki keanehan dan keunikan yang sangat berbeda dari anak manusia kebanyakan. Rambut panjangnya ini telah diakui dan tercatat oleh Museum Rekor Indonesia. Terlahir tanpa ari-ari, memiliki lubang telinga kanan dua buah. Rambut gimbal yang sekarang sudah mencapai panjang 2,8 meter. Julukan, manusia ajaib, pun melekat pada dirinya. Keistimewaan tersebut memberi petunjuk bahwa beliau dilahirkan untuk menjadi seorang paranormal. Saat bertapa di Danau Toba, beliau melihat langit terbelah dua dan dari langit tiba-tiba datang cahaya dengan sembilan warna masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian cahaya itu keluar kembali namun telah berubah wujud menjadi orang tua yang memiliki jenggot dan rambut berwarna putih panjang sampai terseret ke tanah sekitar 7 meter. Bukan laki-laki dan buka. Bukan laki-laki dan bukan perempuan. Itulah leluhur pertama orang Batak yang mengutusnya supaya menjadi seorang paranormal dan pengobat. Ketua paranormal sedunia Sorimangaraja Sitanggang. Inilah sekilas cerita ketua paranormal sedunia dari tanah Batak yang mempunyai gelar profesor karena dia bisa membuat obat dari daun-daunan dan bisa dipertanggungjawabkan dan dibuktikan. Terima kasih telah menonton!